Pasca pasang surut drama war tiketnya sejak Mei lalu, kini tiba saatnya Coldplay menggelar konser musiknya di Gelora Bung Karno, Senayan pada hari ini, pukul 9 malam nanti. Terlihat di rekaman sejumlah penggemar saat berada di Bandara Halim Perdana Kusuma pada 13 November kemarin. Dalam seleng waktu yang berbeda, dari siang ke malam, satu persatu keempat personil grup band asal Inggris ini pun mulai berdatangan menapakan kaki di tanah ini. Yang jadi sorotan netizen adalah kendaraan yang dinaiki oleh Chris, Johnny, Guy, dan Will itu bukanlah pesawat komersial, melainkan dua private jet yang terlihat seperti di dalam video tersebut. Tak ingin melewatkan momen spesial berkeliling ibu kota, tampak seorang penggemar berhasil menciduk sang vokalis yang tengah berjalan santai di jalur pedestrian kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Ya, dalam rekaman singkat dari seorang pria yang menaiki sepeda motor itu, terlihat sosok Chris Martin tengah berjalan bersama Phil Harvey, sang manajer di sore hari. Namun, ya namun, lagi-lagi sosok Chris pun kembali menyita perhatian publik lantaran kala itu ia berjalan tanpa mengenakan alas kaki alias nyeker. Hal ini sontak menghibur masyarakat Indonesia, melihat Chris seperti orang lokal saja yang sedang mengejar kereta api jurusan Bogor. Di konser Coldplay tahun ini sebagai pembuka acara, sosok penyanyi muda bernama Rahmania Astri ini siap tampil memukau di depan lautan para penonton. Belum lama ini, gadis 21 tahun ini pun sudah merilis single terbarunya, tepat sebelumnya tampil sebagai special guest di konser tersebut. Karirnya di dunia musik sudah dimulai sejak tahun 2017 silam dengan single debutnya yang berjudul Menua Bersama. Prestasi Astri berhasil terukir hingga ke negeri jiran dan memasuki sejumlah nominasi sebagai artis baru wanita terbaik. Sebagai penyanyi muda berbakat, Astri siap menghibur 80 ribu penonton yang akan hadir di Stadion Glora Bung Karno nanti malam. Berbicara soal grup band rock asal Inggris itu sendiri, ada fakta menarik yang bisa kita kulik mengenai keempat personil yang kompak ini. Di saat panas-panasnya perdebatan dunia mengenai pro kontra Israel dan Palestina, rupanya Coldplay telah memiliki pendirian yang sendiri jauh sebelum isu ini kian memanas di tahun ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!